Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz saya mau tanya Kalau misalnya mencari keberikahan Melalui makanan-makanan Misalnya Biasanya dimakan oleh Habib, Ustazah Setelah misalnya diberikan Tetapi sisa dari makanan-makanan Habib atau Ustazah itu tidak habis Apakah kita sebagai Moden-modenya ini Untuk memakan sisa dari makanan Ustazah Atau Ustazah atau Habib tersebut Disyarikatkan, disyaratkan Untuk mendapatkan mereka Atau bagaimana, terima kasih Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid Khalid bin Walid Suatu hari kehilangan pecinya Topinya, mana topi saya Mana topi saya, mana topi saya Kata temannya, kenapa yang terpusing Nyari topi, hilang, dipasarkan Banyak jual topi Kata dia, bukan masalah topinya Tapi dalam topi itu ada rambut Rasulullah SAW Itu dalil mengambil berkah Dari fisik Nabi Lalu kemudian Tentang mengambil berkah Dari keluarga Nabi Zaid bin Sabit Mencium tangan Abdullah bin Ambas Tiga, ada sahabat Nabi Namanya Anas bin Malik Seorang perempuan Bernama Ummu Sulaim Menyerahkan anaknya Kepada Rasulullah SAW Aku miskin Tidak punya unta Tidak punya kuda Tidak punya harta Yang lain menyerahkan hartanya Aku tak ada Aku serahkan anakku Untuk menjadi pembantumu Ya Rasulullah Umurnya 10 tahun Anak itu bernama Anas bin Malik Anas bin Malik Menjadi pembantu Nabi 10 tahun Apa kata Anas bin Malik Aku cium Telapak tangan Nabi Atiyabu mirrihil miski Lebih harum Dari semerbak kasturi Itu dalil Mencium Tapak tangan Nabi SAW Aku rasakan Tapak tangan Nabi Atiyabu mirrihil miski Lebih harum Dari semerbak kasturi Lebih halus Daripada sutra Begitulah Lembutnya Tapak tangan Nabi Muhammad SAW Ada sahabat Nabi Namanya Asma Asma Melihat tempat air minum Nabi Namanya Kirbah Kirbah itu Kulit kambing Yang dijahit Untuk tempat air minum Seperti film Koboy Geribah bahasa kita Bahasa Arabnya Kirbah Lalu setelah Nabi meninggal Kirbah itu Diambil oleh Asma Hanya untuk Mengambil berkah Minum dari bekas Bibir Nabi Muhammad SAW Dan ketika Anaknya sakit Atau keluarganya sakit Dia tuangkan air Diminumkannya Dari bekas Bibir Terbah bekas Minum Nabi SAW Lalu apa hubungannya Dengan Ustaz Ustazah Dengan Habib Hadis menyebut Al-ulama Warasatul Al-ulama Pewaris Di situ Dasar pengambilannya Kalau Ustaz sendiri Saya lihat-lihat dulu Saya lihat dulu Ulama Saya lihat dulu Sakutnya saya Barakah Nggak dapat TBC Pindah Bukan berarti Saya Kita Rasional Duduk saya Dengan Habib Ahmad Bin Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Di Makkah Habib Ahmad Habib Ahmad Minum Saya minum Minum Habib Ahmad Habis itu Habib Ahmad makan Saya makan Saya makan Habib Habib Rasulullah 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 Ini Ada Ustaz Pendidikan Nggak jelas Belajar Kemana Rokok Nggak putus Sebab itu Iza raitan Rajul Kalau kau lihat Ada orang Yatiru Filhawa Terbang di atas Awan Yang syi'alalma Berjalan di atas Air Bisa terbang Di awan Bisa jalan Di atas air Latak Tar Jangan tertipu Jangan terpukau Tapi pandanglah Bagaimana Istiqamahnya Dalam agama Ada guru kita Ustaz kita Habib kita Orangnya Warak Zuhur Rendah hati Berjamaah Zikir Ambil Barakah Barakah Tersuai Tapi masalah ini Bukan paksaan Tidak masuk Bukan hukun Bukan syarat Bukan wajib Hanya termasuk Mencari Barakah Dan fadilah Dalilnya ada Wallah Wallah Dan faham Zikir Bukan 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 Bukan